Hai nah ini kondisi pagi hari Sabtu pagi jam 7 lewat 7 menit lah kita bikin video ini jadi kalau kemarin Jumat Jumat kemarin kita gabungin Alhamdulillah ikannya udah bikin buih jadi metode penjodohan ini sangat bagus ya untuk kalian ternak ikan cupang yang persentase kawin itu itu tinggi salah satunya metode penjodohan ini jadi setelah proses penjodohan kita langsung penggabungan jadi bisa dibilang digabungnya itu jam 5 di jodohin jam 5 digabung yang 7 ya sekitar 13-14 jam lah dan jangan lama-lama kalau dijodohin cukup semalaman aja kalau kelamaan yang ada nanti dia bikin apa bikin si Pimel itu birahi juga kalau Pimel udah birahi dia bisa buang telur sendiri tanpa melalui proses perkawinan Nah kalau udah buang telur itu telur enggak akan netes namanya vertil kenapa karena eh dia enggak dibuahi sama si jantan jadi kalau misalnya buang telur enggak bakalan bisa netes karena enggak ada pembuahan secara alami dari si jantan nah ini yang kita ternak semuanya pelakat HM nanti dulu paling kloter habis ini kenapa HM nanti dulu karena kita fokus ke pelakat dulu karena udah habis toknya udah tinggal sedikit jadi permintaannya gokil banyak banget dan itu permintaannya paling tinggi di Galaxy sama di barongsai jadi kita menyesuaikan permintaan nah makanya kalau kalian tanya jenis ikan cupang yang apa eh rekomen buat 2024 apa kalau barongsai terus sama Galaxy multi Guardian jadi udah paling bagus ah genetik kita apa jenis ini jadi yang muda yang tua sampai kakek Nenek semuanya suka karena dia eh warnanya itu enak dilihat gitu sama kayak warna koi ikan koi yang hias yang gede jadi ini bisa jadi salah satu rekomen kalau misalnya kalian pengen ternak ikan cupang yang permintaan pasarnya itu selalu ada setiap tahun bahkan tiap bulan meningkat baik ke buyer atau ke eh seller jadi permintaannya sangat tinggi nah buat kalian yang ternak ikan cupang sering gua bilang ya di video-video gue sering gua bilang jangan ternak ikan cupang yang permintaannya itu sangat jarang di pasaran atau bisa dibilang khusus kalangan tertentu Nah salah satu contoh jenis ikan cupang yang hanya eh kalangan tertentu itu ada banyak banget aku nggak bisa sebut kenapa kalau gua sebut nanti yang ada pro kontra jadi kalian eh pahamlah yang gua maksud jenis apa karena memang jenis itu nggak bisa semua orang suka hanya kalangan tertentu aja gua udah pernah nyoba soalnya ah gua tes pasar ternyata kurang apa kurang-kurang banyak peminatnya bahkan bisa dibilang sangat sedikit Nah dari situ aja gua udah punya apa kesimpulan kalau misalnya jenis ini agak sulit di pasaran jadi hanya kalangan tertentu laku silaku tapi sangat terbatas gitu sedikit banget jumlah kuotanya berbanding sama Galaxy koi seperti ini permintaannya sangat tinggi jadi kita udah nggak dilanjut lagi makanya kalau misalnya kalian dengar lihat konten kita yang lama-lama jangan terlalu ikan cupang yang permintaannya itu cuman ada kalangan tertentu karena gua udah nyoba udah ngalamin jadi gua pengen kalian itu nggak nyebur maksudnya itu kalau gua udah ngalamin ya lu jangan ngalamin lagi gitu ah jadi gua ngasih tahu ke kalian gitu jadi dari pengalaman gua gua bagiin ke kalian jadi biar kalian yang ternak ikan cupang itu bisa mendapatkan hasil jadi enggak apa enggak enggak gagal lah seperti itu ah jadi gue pengen kalian tuh sukses kalau lu sukses gua juga senang Kak jadi kalau ada yang bilang emang kalau ngebrit kayak gini ah sebanyak eh nanti kalau orang-orang ngebrit nanti hasilnya banyak di pasaran dong terus harganya jatoh dong kalau misalnya harga jatoh atau enggak kalian jangan mikirin harga jatoh kalian pikirin gimana caranya kalian bisa ngebrit ikan cupang yang hasil anakannya itu bisa berkualitas kalau anakannya berkualitas harga mengikuti nggak usah simpel nggak usah ribet-ribet kalau misalnya mikirin harga karena ada kualitas pasti ada harga seperti itu aja kalian cek eh short video kita ada banyak ikan cupang yang eh harganya nah itu lumayan dari 500 ribu 1 juta 2 juta sampai ke hari ini aja hari hari Sabtu kita ada request-an tiga pasang HM multi-color top grid di harga 2 jutaan dari Makassar jadi kalau salah satu ini aja kalau ada kualitas pasti ada harga nah sekarang ini udah metode penjodohan terus udah penggabungan sekarang kita tutup jadi jangan dilihatin nah kebanyakan orang kalau misalnya lagi perkawinan pasti dia eh dilihatin ah entah dia kepo atau misalnya eh penasaran udah kawin atau belum jangan dilihat kalau paginya ini kita gabung kita lihatnya itu jam lima sore ya atau setengah enam jadi bisa dibilang tuh pagi kita gabung sore kita jodoh kita lihat kalau misalnya sekarang udah ditutup jangan dilihatin dan jangan bikin suara yang eh kaget atau menggertak atau bisa dibilang senggol ininya jangan jangan juga sering dilihatin biarin dia kawin eh dengan eh dengan apa dengan senikmatannya lah jadi kalau misalnya lagi kawin jangan diganggu kalau misalnya diganggu dia bisa stres bisa gagal kawin jadi percuma kalau misalnya kalian ngeberitikan jupang kalau disering dilihatin gagal kawin itu bisa menyebabkan ikan stres jadi pokoknya eh semangat buat kalian yang ternak ikan cupang untuk mendapatkan hasil dianakannya jadi bisa dapat rezeki lah kita udah di farm atas ya jadi setelah pagi kita gabungin sekarang sore jam setengah enam kita mau ngecek udah kawin atau belum yang sering gua bilang kalau kawin jangan sering dilihat bisa menyebabkan kegagalan dan ini posisi jam berapa ya jam enam setengah enam setengah enam kita akan langsung ngambil air dulu jadi ini untuk penampungan ikan ya yang sudah selesai kawin nah dari sini dulu pokoknya buat kalian yang ternak cupang sering gua bilang ah cetak yang berkualitas minimal standar induk nah standar induk itu meliputi apa sortiran minimal sortiran kedua jangan ngambil sortiran ketiga kenapa karena sortiran ketiga itu udah ikan sisa ah ibar kata reject kalau disini ah jadi jangan sampai ngambil ikan eh sortiran yang kurang bagus ibar kata kalau kalian beli apa eh bibit lele oke nah pasti kalian ah pengen pilih bibit lele yang berkualitas pasti yang utama itu bibit lele berkualitas itu ada ciri-cirinya nah sama di ikan cupang ah ciri-ciri ikan cupang yang minimal berkualitas minimal sortiran kedua jangan sortiran ketiga apalagi sortiran keempat karena bisa menghasilkan anakan yang kurang bagus kurang stabil kalau disini kayak gitu intinya kayak gitu ah jadi gua ngasih tahu buat kalian biar kalian kalau ngebreed itu enggak banyak reject ah jadi gua pengen kalian itu ngebreed ikan cupang terus kalian apa mengeluarkan biaya pakan tenaga pikiran segala macam kalian bisa mendapatkan hasil di anakannya ah nah gua pengen eh apa kalian itu bisa mendapatkan hasil di anakannya ah nah minimal kalau misalnya kalian pengen yang standar induk harganya terjangkau kalian bisa langsung ke Instagram kita di calon cuan disitu harganya mulai dari 50.000 100.000an itu udah settingan induk sortirannya udah paling ajib udah gitu settingan juga pokoknya kita support terbaik buat kalian ah biar kalian mendapatkan hasil juga di anakannya udah banyak testimoni yang yang anakan yang anakannya pada panen Alhamdulillah mohon maaf ya suaranya gesrak nah cirinya ciri ini udah kawin jadi kalau misalnya dilihat ini pimpinnya udah kempes kalau udah seperti ini tinggal kita angkat aja jadi eh kalau udah kawin tinggal kita angkat jadi Alhamdulillah ini udah kawin jadi kalau udah kawin di sini tuh kelihatan perutnya kempes Kenapa karena pimalnya ini full telur awalnya tuh sampai habis telurannya tuh sampai habis jadi kalau udah seperti ini kita tinggal angkat aja jadi nanti besok kita kasih cacing sutra jadi sekarang itu kita nggak pakai cacing sutra dulu kenapa karena posisinya sekarang nggak ada cacing sutra habis ah jadi besok kita kasih cacing sutra nah ini juga sama ini awalnya gendut tapi sekarang udah udah kempes artinya ini udah full telur Nah telurannya atau lihatin telurannya banyak banget atau telurannya banyak banget tuh telurannya Alhamdulillah udah kawin jadi kalau udah kawin seperti ini tinggal kita angkat aja jadi mau pakai tangan mau pakai serokan bebas yang penting jangan sampai airnya itu keguncang nah kalau udah seperti ini nanti kita angkat sampai ke sampai selanjutnya ya sampai selanjutnya sampai kesana kita berangkat nah ini posisi ujian agak gerimi agak udah mulai agak-agak ujian garas juga jadi buat kalian ya yang baru memulai usaha di ikan cupang kalian nggak ada kata terlambat nggak ada kata terlambat jangan sampai kalian bilang ah harganya udah nggak stabil terus harga ikan cupang turun musiman segala macam jadi gini ya yang dibilang ikan cupang musiman itu khusus bocah jadi bocah itu ada masanya ketika mereka suka mereka serentak hobi tapi ketika mereka udah nggak suka ngadu cupang mereka pindah ke hobi yang lain Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu karena pelakunya gue sendiri aku dulu waktu SD kelas 4 kelas 5 kelas 6 itu tiga tahun diturut-turut waktu cupang di apa di Kak di rumah gua tuh lagi musim ngadu cupang dulu gue juga beli ikan cupang ke petani di Bojongkulur dulu ada peternak ikan cupang dua tempat nah gua beli disana 3000 2000 terus gua jual lebih 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 1000 2000 itu Alhamdulillah bisa buat jajan gua lebih nah musiman bocah itu paling cuman seminggu dua minggu malamnya setelah itu hilang lagi pindah ke klereng beda ke gambaran nah beda di ikan cupang hias atau lagi online kalau online kita ciumkupannya bukan bukan musiman tapi disini kita fokus ke ikan itu untuk menghasilkan warna menghasilkan kualitas genetik yang stabil ketika di breeding dia rizikannya sedikit menghasilkan keturunan yang bagus anakan yang berkualitas dan juga yang pasti menghasilkan apa value untuk kalian jadi ketika kalian beli indukan di Galaxy ko Indonesia anakannya bisa jadi rezeki nah anakan yang bisa jadi rezeki itu itu bisa mendapatkan apa nilai fitik atau nilai plus untuk kita juga kenapa karena berarti hasil dari genetik kita itu bisa bermanfaat buat kalian jadi kalau misalnya ada istilah emang kalau misalnya di breeding disana terus jadi genetiknya kesebar nanti jadi pesaing dong terus nanti bisa enggak laku dong ikan karena udah pada pindah ke yang lain beli genetiknya kalau misalnya rezeki sering gua bilang enggak usah mikirin ke arah sana rezeki gua udah ada yang takar begitu pun juga kalian rezeki kalian sama rezeki gua itu udah ada takarannya masing-masing jadi tugas gua cuma ikhtiar ngebreed ngerawat terus apa jualan sisanya udah doa aja semoga ikannya lancar disini breedingnya lancar sehat aman sampai panen terus jualannya juga lancar sisanya ya udah serahin tawakal aja udah enggak usah enggak usah mikirin rezeki gua usah pusing-pusing itu mau bukan urusan gua sendiri nah begitu pun kalian kalau kalian pengen fokus diusaha ikan cupang fokus aja udah ngebreed ikan cupang yang berkualitas tetapi kalau misalnya apa eh kalian mikirin ah udah nggak laku segala macem nah orang gua ngebreed segini banyaknya gimana kalau misalnya yang lain juga terus bayar-bayar gua juga kemarin ada laporan ah saya udah panen hasil anakan indukan dari saya sendiri anakannya banyak Alhamdulillah udah kejual modal beli promo cuma Rp150.000 udah kejual Rp500.000 lebih anakannya sisa banyak banget nah itu untungnya udah berkali lipat ah dari hobinya dapat cuannya juga dapat jadi beliau itu cuma sekedar hobi tapi gue bisa berhasilkan cuan nah jadi disitu aja udah senang artinya genetik gua udah bisa menghasilkan eh sesuatu untuk bayar gua sendiri apalagi ngambil yang kualitas top-grade seperti itu jadi buat kalian pokoknya enggak ada kata terlambat kalau kalian pengen memulai usaha dari sekarang ya yang pentingkan konsisten fokus dan juga terus belajar sama gue juga belajar untuk meningkatkan anakan-anakan yang berkualitas dari hasil indukan dan juga settingan yang jadi kalau ada manfaatnya diambil kalau ada yang buruknya dari dari pribadi gue sendiri mohon maaf wabir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat buat kalian semuanya jaga sholat 5 waktu jadi biar gak terlalu banyak lah nanti siksa kita di ya ya Terima kasih.